Intro Depersi persona dunia lama Rika batu Saki kutubah Saki kutubah Pasti tata krama belum ditemukan disini Halo teman-teman semua, balik lagi saya Garza di episode bahas-bahas Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas kamera The Saber episode 23 Jadi pastinya kalian tau main highlight apa yang bakal anda bahas di episode kali ini Dan sebelumnya untuk episode bahas-bahas ini itu Ana upload duluan dari hasil voting kalian teman-teman Jadi kemarin Ana tadi voting Itu ada apa yang dibahas duluan Ada Saber 23, ada Decade vs Zio dan Zio vs Decade Dan secara mengejutkan hasilnya Hampir 80% dari kalian itu bilang katanya Saber 23 aja dulu yang dibahas ya Jadi sabar aja dan buat kalian yang udah voting Decade vs Zio atau Zio vs Decade Jangan kecewa dulu ya teman-teman ya Bukan gak bakalan dibahas teman-teman Tapi bakalan dibahas nanti Jadi Ana cuma voting giliran aja itu ya Jadi tungguin aja minggu ini ya Sesuai Ana bilang bahasannya banyak Jadi gak bisa cepet teman-teman Dan sebelum bahas-bahasnya mulai Ana dapat paketan nih dari Toko Project ya Katanya dibukanya pas debut Primitive Dragon aja kan Yaudah jadi kita buka sama-sama teman-teman ya Jadi Ana belum dibuka sama sekali ini Penasaran apa sih isinya ini Sampai harus dibukanya pas debut Primitive Dragon Oh Wow Primitive Seperti persona dunia lama Wah Ternyata casing HP Primitive Dragon teman-teman ya Wih keren banget tuh ya Dan Ana bahannya suka nih yang begini-begini ya Yang intinya glossy terus hard case gini Terus Ini apa Samping-sampingnya karet ya Terus kita coba pasangkan di HP Ana Ini pasti bakalan keren banget sih Wih Beneran teman-teman ya Akhirnya Punya case baru Primitive Dragon Buku terlarang nih Nanti Ana jadi sengklek ya Nah Kalau kalian pengen case keren seperti ini Primitive Dragon Silahkan kalian langsung kunjungi Toku Project ya Sekali lagi terima kasih Toku Project Terus juga jangan lupa kalian Cek linknya untuk di deskripsi Untuk melakukan pembelian Oke Jadi langsung saja kita bahas disini Jadi dengan pedang kain Kenreka Yang sudah bisa memisahkan si manusia Dan juga Megiddo Si Dai Shinji ini berasumsi Kalau pedang suci lainnya itu Bisa juga melakukan hal yang serupa Atau yang sama ya Jadi nanti Onjuken Suzune Terus ada Dogoken Gekido Suiseken Nagare Itu bisa kata yang Misahin si manusia dan para Megiddo ini ya Jadi kalau Fusoken Hayate Menurut Anda gak usah aja ya Yaudah biarin gitu aja Biarin jadi pedang ampas aja ya Nah kalau seperti ini Asumsinya kan semakin banyak lagi Manusia yang bisa terselamatkan Kan repot gitu ya Kalau kayak kemarin itu Harus gelut Nahan si monsternya Sambil nunggu Kedatangan si Yuri gitu kan Aduh Yuri mana nih Gue harus misahin manusia dan Megiddo nya gitu kan Kan kalau sekarang gak usah gitu ya Kalau pedang suci-pedang suci lainnya ini Sudah bisa melakukan hal Seperti Kain Ken Reka Dan juga Kogoken Saeko Dan manusia yang kemarin hilang Dan sudah menjadi buku yang merah itu Ternyata masih bisa terselamatkan disini Waduh Kirain udah bener-bener lenyap ya Karena kemarin Dapet banget ya sedihnya ya Pas si Toma ini lagi ngekonsul Terus juga lagi mencari tahu Terus dimana orang-orang itu bersedih Dapet gitu kesedihannya Dimana dia itu gak bisa nyelamatin ya Semestinya ya Gimana ya Beneran lenyap aja gitu Orang-orang ini ya Jadi biar semakin realistis aja ceritanya ya Jadi gak semua itu Toma itu bisa nolong lah gitu ya Bukannya anak kejam atau gimana ya Manusia harus musnah Tapi sekali lagi Biar ceritanya ini semakin realistis ya Dan singkat aja disini Yuri ama Dai Shinji dan juga Mei Chan Menurut Ana semakin enak karakternya ya Dikubu si Toma Karena mereka juga lebih kalem bisa dibilang ya Dan gak sibuk sendiri Gak jelas Apalagi si Yuri kan ya Jadi lagi briefing pun disini Lagi ngomongin hal yang serius ya Beneran serius mereka ngebahasnya gitu ya Kalau kemarin kan Yuri kan sibuk sendiri mulu gitu ya Ngeliatin diorama lah Main HP lah gitu Sekarang dia bisa fokus Jadi lebih enak gitu teman-teman Dan sebelum menyelamatkan banyak orang Mereka pastinya butuh tenaga kerja ya Yaitu teman-teman si Toma Yang punya pedang suci ya Karena teori di atas tadi Nah sekarang kan bisa dibilang Toma sama teman-temannya ini Lagi gak pada akur ceritanya ya Baru Dai Shinji yang ada di pihak dia ya Pada pindah ke markas selatan Jadi udahlah kata si Yuri Kita fokus dulu ke musuh dalam organisasi dulu Yang sering dibahas ya Jadi permulaan Ark 2 ini Sering dibahas banget ya Musuh dalam organisasi Terutama sejak Ark 1 berakhir Dibahasnya sama si Kamijo Daichi Episode kemarin sudah disinggung ya Nama Master Logos Pas Ken bahas-bahas juga Pas Ken Tolksatsu Anda juga sudah bahas Nama Master Logos ini siapa ya Dan maka dari itu Terciptalah rencana si Toma ini Untuk menyusup ke dalam markas selatan Dan bertemu si Master Logos langsung Dan di sisi lain Ternyata si Megiddo Terutama si Storius ini Juga kebetulan Mempunyai rencana yang sama teman-teman Yaitu menyusup juga ke markas selatan Untuk mencuri buku terlarang ya Storius bisa tahu keberadaan buku terlarang Juga Anda gak tahu ya Anggap aja dia udah tahu lah sebelum-sebelumnya Jadi mau direbut gitu sama dia Jadi dibedakan ya teman-teman disini ya Toma itu buat nemuin Master Logos Sementara si Storius itu Untuk merebut buku terlarang Berarti disini Toma ini belum tahu sama sekali Soal buku terlarang Oke jadi simak dulu Bahas-bahasnya sampai habis Nah sekarang soal caranya ya Jadi tujuan udah sama Eh tujuan lagi Maksudnya sama-sama ke markas selatan Tapi tujuan berbeda Sekarang caranya gimana Masing-masing kubu ini Ke markas selatan Nah si Toma ini Minta bantuan ke si Bang Windah Untuk minjem book gate-nya Biar secara instan ini Bisa langsung masuk ke si markas selatan Karena punya si Daishinji Sama si Toma ini Bisa dibilang kayak udah di-block gitu ya Karena dianggap pengkhianat mereka ya Adeh mainnya block Dan si Ryo Ogami ini Awalnya agak jual mahal kan Apa lu? Enggak kan gitu Tapi pas pergi disini ya Pas pergi dengan marah Eh dikasih juga ya Ini jual-jual mahal gimana Tapi masih pengen bantu aja ya Jadi gimana temen-temen ya Kenapa gak langsung akur aja gitu ya Si Ogami sama si Toma ini ya Karena Ryo Ogami disini Dijelaskan juga di episode sebelumnya Sebenernya gak dijelaskan ya Yang ana tangkep ya Karena Ryo Ogami disini Masih taat sama organisasi ya Jadi gak bisa seenak itu Pindah ke si tubuh si Toma ya Jadi itulah dia ya Setiap karsatria itu punya Prinsip yang berbeda-beda Pendekatannya untuk pindah ke kubu Toma Juga pastinya berbeda-beda Kita nikmatin aja Nah sekarang gimana caranya Storius Kalau si Storius dia memanfaatkan si Zuos ya Jadi si Zuos ini membuat kekacauan lah Di kota kan ya Nah para karsatria kan nanti dateng lewat Sebuah portal buku gitu kan Nanti si Storius bakalan lewat situ Selain buat memanfaatkan si buku portalnya disini Ini juga untuk membuat para karsatria ini Sibuk ya sama si Zuos ya Melawan si Zuos kan Dan melemahkan penjagaan di markas selatan Gak ada yang jaga disana Yaudah lewat aja gitu Dan sisi lain markas selatan juga diperlihatkan disini ya Jadi gak cuman si di tempat itu doang Ternyata ya Ternyata cukup megah juga Kayak istana disini Terutama untuk si Singa sana si Master Logos Yang mirip Game of Thrones gitu ya Mirip banget disini ya Yang ada pedang nancep-nancep di kursinya itu ya Dan pastinya ini dengan green screen Yang luar biasa bagus Memang sepertinya Rekasindai juga disini Adalah tangan kanan si Master Logos ya Dan Master Logos punya banyak pasukan Dengan seragam yang sama itu ya Yang warnanya merah marun semua ya Gak tau ini para ksatrianya Semuanya bisa berubah jadi Kamen Rider gak Atau hanya ksatria-kesatria terpilih Seperti Toma dan kawan-kawan Yang bisa berubah jadi Kamen Rider aja Sepertinya sih gak sih ya Cuman ksatria dengan wujud manusia biasa Terus pake pedang ini ya Cuman kacung-kacung biasa lah disini Dan Toma berhasil disini masuk ya Bersama si Daishinji Tapi harus ngumpet-ngumpet ya Karena kacung-kacung si Master Logos disini Banyak banget menjaga setiap sudut si markasnya Storius juga berhasil masuk disini Dan langsung barbar ngalahin Para kacung-kacung Master Logos ya Memang terlalu kuat ini si Storius ya Jadi jago bela diri juga dia Dalam wujud manusianya ya Dan gak lama juga setelah dia ngalahin si kacung-kacungnya Dia bertemu dengan sosok si Master Logos ya Tampaknya memang si Master Logos juga udah kuat disini ya Namanya juga Master disini ya Yang paling kuatnya di Sword of Logos ya Sampai serangan si Storius juga disini Bisa ditahan dengan gampangnya Cuman cet cuman begitu doang ya Kayak upil bisa dibilang Sayangnya pas Master Logos ngomong Agak ilfil aneh ya Suaranya kok kayak anak muda gitu ya Kayak Oma Zio kayak gitu ya Sangar-sangar gitu ya Jadi kayak kurang karismatik aja gitu Nah karena udah ketemu si Storius sama si Master Logos ini Si Storius langsung nanya keberadaan Tentang si buku terlarang ya Dan sepertinya sih langsung dikasih tau Begitu aja sama si Master Logos Aduh pasti heran kalian ya Jadi bentuk bukunya si buku terlarang ini Sangar juga ya Kayak ada tulang-tulangnya gitu Terus juga kayak ada cakarnya gitu ya Ya mewakili primitive dragon banget ya Dan sementara si Toma ini Bertemu salah satu kesatria disana ya Yang si Sinkengold itu loh Yang udah bahas sebelumnya ya Dan si kesatria tersebut juga Seperti mengarahkan Toma Untuk bertemu Storius Sehingga terjadi perkelahian Waduh 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 Jadi Toma itu Sekali lagi Yang anak bilang gak tau ya Itu buku apa sih buku terlarang ini ya Tapi katanya bahaya Kalau dipegang sama si Storius Makanya dia memutuskan Untuk bertarung melawan si Storius gitu Dan di tengah pertarungan Si Storius ini Menggunakan kekuatan buku tersebut Sampai terpental ya disini ya Karena terlalu besar kekuatannya Dan diambil sama si Toma disini Disini kayak agak maksa juga sih gan ya Jadi keluar kekuatannya itu kayak Apa ya tentaktol ya dokter oktopus Musuhnya spider-man gitu Nah anak bilang maksa tadi kenapa Jadi kayak sengajanya tuh Keliatan banget aja gitu ya Dan Storius juga kayak kurang usaha gitu Untuk mengambil itu buku setelah terpental gitu ya Padahal keliatan banget kayak masih ada tenaga Ya itulah Jadi ya ceritanya dipaksakan seperti inilah Jadi Toma itu harus megang buku terlarang ini Jadi hal yang mistis terjadi Kasi-kasi Toma ini memegang buku tersebut ya Jadi tiba-tiba disini bukunya itu terbuka sendiri Dan seperti mengeluarkan kekuatan Dan juga spellnya itu merasuki si Toma Jadi gak si Toma itu buka paksa Ini buku apaan sih langsung dibuka Enggak Dia cuma megang tiba-tiba kebuka sendiri disini Jadi tidak disengaja Jadi terjawab ya Kenapa si Toma ini kayak sengklek sebelum henshin Ana juga pernah ketanyakan ini pas ditolk Satsu Ya karena ini ya Dan juga tiba-tiba dia melihat sesosok anak kecil Dalam pikirannya gitu Jadi dia kayak ada Gimana ya gambaran-gambaran gitu ya Terus juga selain spell-spell tadi ada anak kecil Tapi yang Ana tangkap disini Sepertinya ini bukan si Toma kecil Karena gondrong gitu rambutnya temen-temen Jadi sesosok anak Tapi bajunya ini lusuh banget ya Apakah ini anak dari zaman primitif ya Yang sudah mewarisi kekuatan buku ini Gak tau juga Karena namanya primitif Mestinya sih ini buku yang udah Lampau banget sih mustinya Kalau dibikin asal-usulnya bagus Disini pasti bagus disini Sayangnya sih mungkin sengklek dan gelinya Belum dapet banget ya menurut Ana si Toma ini Sebelum henshinnya kayak Gimana lah gitu ya Kayak belum terlalu gila banget ya Apa gara-gara Ana selalu Sering ngeliat dan kuroto ya Jadi ngebandingin sama Toma Ah jauh lah sengkleknya gitu ya Jauh gitu Ngegerakin Ngekeretekin lehernya gitu Nah Akhirnya muncullah form baru Saber Yang tidak dapat terkendali Yaitu Saber Primitif Dragon Oke Ini waktunya main highlightnya temen-temen Dan Anda mau komentarin dari mana dulu ya Jangan dari bentuk dulu ya Menurut Anda dari kekurangan dulu deh Dari kekurangan menurut Anda tadi ya Soal prosesnya yang sedikit agak maksa Dimana si buku terlarang ini Harus tiba-tiba berpindah ke tangan Toma Dan juga untuk gimmick wonder right booknya Yang anak kurang suka ini ya Jadi berasa kurang keren aja gitu ya Cuman Tangan buka nutup gitu doang temen-temennya Kerenan Regenic Knight lah Ngepop up gitu Sampai full si Seiken Sword Drivernya ya Ini cuman kayak nutup Buka nutup buka gitu Gimmicknya Menurut Anda kayak kurang menarik aja lah gitu ya Tapi nanti pasti belilah di aksi ya Dan bentuk foamnya sekarang ya Bentuk foamnya menurut Anda lumayan oke ya Icy blue gitu ya Kayak warna S gitu Primitif gitu Yang ganggu mungkin bagian Brave Dragonnya aja ya Dipundak sama sebelah dada disini ya Jadi gimana ya Jadi kayak ngilangin kesan Primitifnya aja sih Menurut Anda ya Jadi bisa gak sih Gak pake si Brave Dragon Dimasukin ke Primitif gitu ya Langsung hands-in aja gitu Pake Primitif Gak tau ya bisa apa gak Jadi biar kayak polos aja gitu ya Soalnya bagian si Brave Dragonnya menurut Anda Agak ganggu aja gitu Kayak sticker gitu temen-temennya Kayak mau balapan Terus apalagi ya Katanya sih bakalan ada peredam Untuk si Primitif Dragon ini Katanya ya Rumor temen-temen ini ya Layaknya kayak hazard trigger Terus dikasih full-full bottle kan Kalau dibuild ya Untuk seperti mengkeseimbangkan si berserknya ini Atau untuk menjadi surprise-nya itu kan Jadi katanya sih Untuk si bagian peredamnya ini Ini bakalan ditaruh di bagian kanan buckle-nya Di bagian story ya temen-temennya Di bagian monogatari ya Jadi kita tunggu aja Nanti katanya bakal membentuk Dua tangan yang lagi megang Wonderite book gitu ya Jadi kita tunggu aja temen-temen Oke Jadi kalau memang ada Yaudah nanti di Axia Release Anda tunggu yang set aja gitu Ngerti kan gitu Jadi Primitif Dragon yang satuan Sekarang Anda gak beli dulu ya Jadi soalnya sekarang Saber itu Mainnya set-set pak ya Jadi kemarin juga Kogoken Psycho udah keluar Eh tiba-tiba keluar set-nya yang sama X-Swordman Dengan box lebih keren gitu kan Ya Anda pengennya yang set lah gitu Jadi merasa rugi aja gitu Kalau udah beli Kogoken Psycho Jadi Dragon Ignite juga gitu Makanya Anda beli yang narik kiri kan Yang sama Lion Senki Eh Lion Senki King Lion Terus juga takutnya Primitif Dragon Beneran kejadian Ada si Peredamnya gitu ya Nanti juga Pastinya di-set terus Dengan box yang lebih keren Nah Anda lebih pilih yang itu Jadi untuk Primitif Dragon satuan sekarang Anda jelaskan Tidak akan Anda beli dulu Jadi reviewnya mungkin belakangan aja ya Oke Dan sisanya disini gelut lah ya Gelut-gelut-gelut Regial Amastorius disini terbantai Terus juga Ini positifnya lagi Gaya fightingnya si Primitif Dragon ya Yang bener-bener unik temen-temen Layaknya manusia purba Dari si Saber ini ya Jadi kalau sebelumnya itu kan Ya emang kayak kesatria Karena mereka pakai pedang Tapi ini bener-bener unik banget ya Manusia purba Tapi kayak pegang pedang gitu Jadi Megang pedangnya aja Megang bagian yang tajamnya gitu Layaknya dia itu Megang kayak tombak Kayak manusia primitif Ini seriusan keren banget loh ya Sama Kalau Osputotira kan Kayak berserk-berserk Dinosaurus gitu kan Ini kan sampe Uh jalannya juga kayak Orang primitif gitu ya Ini bener-bener Bagus banget ya Bener-bener refreshing banget Gaya fightingnya ya Mungkin kita jenuh gitu Dengan gaya fighting Di Saber Wah aduh pedang lagi Aduh pedang lagi Ini cukup unik loh temen-temen ya Jadi ada bantingannya juga gitu Ini bener-bener keren banget Untuk gaya fightingnya Primitif Dragon Mungkin yang paling aneh salut Dari Primitif Dragon ini ya Gaya fightingnya ya Nah itu dia Jadi aneh udah kasih tau ya Banyaknya kelebihan Yang aneh suka dari debut Primitif Dragon ini Dan Kekurangannya tadi temen-temen ya Kalian simak lagi aja Jadi memang foam ini tuh Kuat banget ya Pas beres finishing juga Si Toman disini sampe pingsan Dan Inilah dia yang kalian pertanyakan ya Ini Menurut pendapatan aja ya Kenapa Master Logos seperti Sengaja membiarkan si Storius ini Ngambil gitu aja Buku terlarangnya ya Karena Ini bisa jadi Akal pintarnya dia Makanya ada satu scene Dimana dia itu Seperti tersenyum puas gitu Perencana gue berhasil gitu ya Nah jadi Siklusnya seperti ini ya Jadi Toma juga Seperti diarahkan kan Ketemu sama si Storius Sama si Ksatria Bawahan Master Logos Si Sinkeng Gold itu Biar apa? Biar mereka gelut disini ya Biar Storius sama si Toma gelut Dan Toma disini Gak bisa ngontrol Kekuatan buku tersebut Jadi seperti jebakan Memang ini ya Udah tau kan Betapa sentimennya Si Markas Selatan Sama si Toma ini Ketika Si Toma ini menolak Untuk bergabung ke Markas Selatan Wuh disentimenin Abis-abisannya Berawal dari Rekasindai juga disini ya Rekasindai nerima perintah Dari si Master Logos ya Nah ini juga bisa jadi alasan Alasan lebih kuat Bisa dibilang ya Untuk menghasut Para Aksatria Terutama teman-teman si Toma ini Agar memusuhi si Toma ini Lebih dalam ya Jadi ditunggu aja lah teman-teman Hasutan si Rekasindai berikutnya Tuh liat tuh Toma udah pake kekuatan buku terlarang Dia tuh cuman mau kekuatan Sekarang dia berbahaya loh Dan bisa jadi ancaman buat kita Bla 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 Pasti gak jauh lebih dari itu Teman-teman ya hasutannya Nanti si Rin taro galau Si Rinnya makin ngamuk Makin panas gak jelas ya Padahal kan gak sengaja gitu ya Si Toma disitu ya Kebuka bukunya ya Ya udah kebaca lah Kira-kira mungkin seperti itu ya Agar hasutannya juga lebih kuat ya Makin lebih galau lagi Nanti si Rin taro bakal pindah atau enggak Si Rin bakal pindah atau enggak Ya kalo Rin mah gak usah lah Biar jadi musuh aja lah Dan kita tunggu minggu depan Masih ada amukan dari si Primitive Dragon ini ya Dan terlihat si Primitive Dragon ini Lagi melawan si Saiko Dan kok ada si Kalibur teman-teman Ini pasti banyak juga pertanyaannya Kok bisa itu siapa Cuman sekedar hasil summon ya Tanpa raga atau gimana ya Eh tanpa jiwa atau gimana ya Apa Kento yang udah balik lagi Terus jadi Kalibur Tapi kalo misalkan Kento udah balik lagi Dan beneran jadi Kalibur disini Highlightnya kurang banget sih ya Kalo misalkan Kento mau balik Seharusnya sih udah ada spoiler-spoilernya Atau misalkan highlight yang bagus gitu Untuk dia ya Kalo cuman begini dong ya Sepertinya sih Kaliburnya gak tau Ana juga masih buta banget siapa Tapi selain ngamuknya Primitive Dragon Ada lagi yang lebih ana tunggu-tunggu Untuk episode 24 nanti Yaitu Dragon Ignite Versus Camrider Buster Waduh Ini masih proses menyadarkan Atau memindahkan Si Ryo Ogami Ke kubu Toma ya Jadi masih berlangsung disini Kalo kemarin kan Si Toma ini Cuman pake Saber Yang basic form doang Brave Dragon Lawan si Bang Winda Tapi disini dia langsung Pake Dragon Ignite Coba kita liat ya Waduh ini Sangat menarik sekali pokoknya ya Jadi si Toma disini Mungkin makin serius ya Gitu dong Dragon Ignite Dipake lawan Buster ya Oke temen-temen Seperti itu aja Pembahasannya untuk Camrider Saber episode 23 Terutama tadi soal Debutnya Camrider Saber Primitive Dragon Pastinya kalian sudah tau Apa yang bakal dibahas Di kolom komentar bawah Jadi kalian bisa komentarin Soal debut Primitive Dragon ini Yang kalian suka apa aja Terus juga yang kalian kurang suka Juga apa aja Terus soal buku terlarang lah Soal episode minggu depan juga Kita bisa bersekulasi Si Kalibur ini siapa Dan segala macem pokoknya Terus juga apalagi ya Pokoknya untuk bahas-bahas ini Komentarnya itu harus seribu lebih ya Apalagi rame nih Bahas kita Saber Primitive Dragon ya Segitu aja temen-temen Untuk Rider Time Decade vs Zio Dan Zio vs Decade Bakalan anda bahas nanti ya temen-temen Asal bersabar aja Pokoknya semuanya bakal keluar Minggu ini ya Pokoknya kalian tunggu aja Terima kasih juga buat kalian Yang sudah mengikuti hasil voting Anda kemarin Makanya dari hasil voting itu Anda bahas Saber duluan Sesuai yang kalian mau Oke jadi jangan protes Bagi yang belum dibahas Oke jadi ditunggu aja Terima kasih banyak sekali lagi temen-temen Temen-temen jangan lupa like, share, subscribe Dan narketa Bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax